Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat ini terus melakukan ekspansi di sektor pertanian, salah satunya melalui upaya penambahan atau perluasan lahan guna peningkatan produksi. Hal ini membawa Kalbar menduduki posisi tertinggi pada posisi lahan pertanian paling luas di Kalimantan. Namun upaya ini ternyata belum berbanding lurus pada peningkatan produktivitas di bidang pertanian, seperti yang diungkapkan oleh Kepala BPS Kalimantan Barat Pitono, di mana angka nilai tukar petani atau NTP Kalbar masih saja berada di bawah angka 100. Hal ini mengindikasikan usaha pertanian di Kalimantan Barat masih belum untung. Untuk memperbaiki kesejahteraan petani, BPS menyarankan agar subsidi pupuk lebih diawasi agar tepat sasaran. Pemerintah juga wajib meningkatkan kualitas infrastruktur di perdesaan. Upaya-upaya yang harus kita lakukan, kita harus bisa memastikan bahwa subsidi pupuk itu sampai di tangan itu. Itu yang paling utama. Kemudian transportasi mungkin perlu ada bantuan, sehingga barang-barang yang sampai ke desa, ke petani-petani itu harganya tidak terlalu mahal. Nilai tukar petani Kalimantan Barat pada bulan Oktober 2017 sebesar 97,47 poin, hanya naik 0,26 persen dibanding NTP bulan September 2017, yaitu 97,22 poin. Sementara nilai tukar petani nasional sudah berada di angka 100, bulan Oktober lalu misalnya berada pada posisi 102,78 poin. Ainul Yakin, Kompas TV Pontianak.